Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel aku Afilian Alhamdulillah hari ini aku bisa sedikit Sharing pahalaman aku lagi ke kalian Seputar produk skincare yang udah aku Pakai beberapa waktu ini Nah jadi sesuai judulnya aku akan Review moisturizer dari Nivea Soft Jadi aku punya 2 varian ini yang putih biru Sama yang putih pink Nah kira-kira seperti apa Hasilnya di kulit aku yang kering dan juga Sensitif penasaran Yuk langsung mulai aja ke reviewnya Nah jadi ini dia Packaging dari moisturizer Nivea Soft Jadi dia itu hadir dengan Mangkuk CR Plastik Kayak gini Dan aku punya 2 varian Yang warna putih biru Sama yang putih pink Nah sekarang Kita lihat dulu Untuk yang kemasan Warna putih biru Disini paling atas Ada keterangan Nivea Soft Krim pelembab dengan vitamin E Dan cucu go oil Untuk wajah Tubuh Dan tangan Lanjut untuk Ditampilan sampingnya Disini ada keterangan lagi Krim pelembab halus Lembut dan segar Untuk cucu go oil Dan vitamin E Untuk kulit halus Dan lembut Netonya 100ml Oke sekarang lanjut Untuk ditampilan bawahnya Disini ada komposisi Yaitu ada Aqua Glycerin Paravinum Liquidum Miris Steel Alkohol Butline Glycol Alkohol Mirisin Miristate Ada parfum Disini udah ada Nomor Bepomnya Udah bersertifikat Halal Dan untuk tanggal Expiring Kalian bisa cek Di bagian Paling bawah Oke sekarang Untuk Yang varian Putih pink Disini paling atas Ada keterangan Nivea Extra white Radiant and smooth Double UV protection Kulit cerah Merata Untuk Ditampilan Sampingnya Itu Keterangannya Sama seperti Yang di atas Deep white Essence With 40x Vitamin C Kulit cerah Merata Untuk Ditampilan Bawah Disini ada Komposisinya Itu ada Aqua Paravinum Liquidum Glycerin Butline Glycol Alkohol Dan lainnya Untuk tutupnya Itu main Putar Nah jadi Ini adalah Kemasan Waktu aku Pertama kali Buka Itu Di dalam Itu masih Ada Segel Aluminium File Kayak gini Jadi pastikan Kalau teman-teman Beli itu Masih ada Segel Kayak gini Sekarang lanjut Untuk Aromanya Pertama Untuk Yang kemasan Warna Putih Biru Menurut Aku Dia itu Aromanya Hampir Kayak Produk Skincare Bayi Gitu Cuman Kalau dia itu Aromanya Lebih Kuat Tapi Ada Aroma Susunya Juga Ada Lembutnya Ada Manisnya Seger Cuman Aromanya Kuat Nah Lanjut Untuk Yang Varian Warna Putih Pink Ini Kalau dia itu Aromanya Lebih Lembut Lebih Manis Lebih Soft Pokoknya Daripada Yang Kemasan Warna Biru Nah Jadi Ini Sudah Aku Buka Segel Aluminium Foil Dan Sekarang Kita Lihat Untuk Tekstur Dan Warnanya Nah Jadi Untuk Teksturnya Dia itu Berbentuk Cream Dengan Warna Putih Susu Itu Yang Lembut Banget Creamy Banget Jadi Antara Yang Varian Yang Biru Sama Yang Pink Ini Sebenernya Hampir Sama Jadi Yang Biru Saat Aku Blend Sekarang Ini Dia Emang Kayak Lotion Gitu Lembut Banget Dan Menurut Aku Sih Dia Gampang Buat Di Blend Dan Yang Pink Ini Juga Setelah Aku Blend Saat Aku Blend Itu Rasanya Lebih Ringan Daripada Yang Biru Oke Guys Jadi Aku Sudah Selesai Cuci Muka Dan Sudah Pakai Toner Juga Langsung Aja Aku Mau Pakai Pelembab Dari Nivea Soft Ini Karena Sekarang Malam Hari Jadi Aku Mau Pakai Yang Varian Putih Biru Kayak Gini Nivea 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 Nah ini aku udah selesai pakai moisturizer dari Nivea Soft dan ini adalah hasilnya Oke jadi sekarang untuk keseluruhan jadi Nivea Soft ini adalah moisturizer ataupun kelemat yang tidak hanya bisa dipakai di wajah namun bisa juga dipakai di tangan maupun di tubuh Nah untuk secara packaging dia itu hadir dengan kemasan mangkuk jar bulat kayak gini dan untuk keamanan dia juga sudah terdaftar di backbone dan sudah bersertifikat halal Selanjutnya untuk dari segi harga itu yang kemasan warna biru ini punya aku 100 mili harganya itu murah banget sekitar Rp30.000an Dan untuk yang kemasan warna pink punya aku ini Rp50.000an harganya itu Rp15.000an harganya itu lebih mahal sedikit yang kemasan warna pink kayak gini Nah untuk klaimnya sendiri dia itu mengklaim kalau dia itu pelembab yang bisa untuk melembabkan wajah, melembutkan, mehaluskan dan juga menyegarkan kulit Nah bedanya yang biru sama yang pink itu apa? Kalau yang biru itu nggak ada UV protectionnya jadi cuma menutrisi dan juga melembabkan kulit Kalau yang varian pink ini dia itu ada extra white itu ada efek mencerahkan dan juga ada efek UV protectionnya Nah biasanya aku pakai yang pink ini di siang hari dan yang biru ini di malam hari Nah sekarang dari hasil pemakaian di kulit aku, jadi kemarin-kemarin kulit aku itu lagi mengalami yang namanya kulit itu kekeringan banget Kasar dan di area hidung sama pipi itu kayak mau-mau lupas gitu Nah akhirnya aku penasaran banget nih sama moisturizer dari Nivea Soft ini Dan akhirnya aku udah pakai, jadi aku pakai 1, 2, 3, 4 hari itu belum ada efek apapun Kulit itu masih kering, masih kasar, jadi dipegang itu nggak enak banget Dan setelah aku pakai selama 6 dan 7 hari itu mulai ada perubahan Jadi kulit itu mulai lembat, halus Dan aku nggak tahu kenapa yang tadinya itu kulit mau mengalupas itu kayak nggak jadi mengalupas Jadi lembut lagi, halus lagi, pokoknya aku suka banget Terus kalau efek mencerahkannya, aku sih dapetin cerahnya, aku setuju untuk cerahnya Cuman kalau menurut aku sih keduanya ini sama-sama ada efek mencerahkannya Cuman cerahnya itu bukan seperti putih kayak kulit orang Korea itu bukan Jadi cerahnya itu yang emang super natural banget Dan Alhamdulillah selama pemakaian di kulit aku itu cocok Nggak menimbulkan iritasi, nggak menimbulkan jerawat, peruntusan, dan sebagainya Tapi selalu aku ingetin ya guys Kalau hasil pemakaian produk, tiap orang itu kan selalu cocok-cocokkan Karena tergantung jenis dan kondisi kulit masing-masing Nah untuk kulit aku yang kering dan juga sensitif, itu cocok Nah buat kalian yang mungkin punya permasalahan kulit seperti aku yang sering kering, sering mengalupas Kalian mungkin bisa aja coba pakai Nivea Soft ini, siapa tahu cocok juga buat kalian Dan buat yang punya tipe kulit berminyak, kalau kalian penasaran dan pengen coba silahkan Tapi sih saran aku pakainya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak Karena kalau kebanyakan itu bikin wajah itu kelihatan tambah semakin berminyak Dan aku emang juga satu sih yang aku kurang suka Aku suka emang teksturnya yang lembut dan mudah di blend di kulit Cuman yang aku kurang sukanya itu tekstur setelah di apply di kulit gitu loh Nah jadi setelah di apply di kulit, itu dia lama banget meresapnya Jadi meskipun dipakai berjam-jam Jadi kalau kita gores kayak gini, produknya itu nempel banget di jari tuh kayak gini Kayak minyak gitu loh Itu kalau yang biru Cuman kalau yang pink itu sih dia nggak terlalu, nggak terlalu bikin wajah itu berminyak Makanya kalau yang pink ini aku biasanya pakai siang hari Karena ada UV protectionnya Kalau yang biru ini aku pakai malam hari menjelang aku mau tidur Ya mungkin segitu aja review aku tentang Nivya Soft Semoga bermanfaat Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan Sampai ketemu di video aku selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh